Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel youtube nya saya devara tv di video kali ini saya bakal bikin sebuah kapal pesiar nih ya kapal pesiar dari kardus nih teman-teman teman-teman bisa lihat nih disini ini wow sangat besar ya teman-teman saya ingatkan untuk membuat kapal pesiar ini ini tidak untuk digunakan atau dimainkan di sebuah air ya teman-teman supaya apa supaya kardusnya ini awet dan supaya tidak mudah rusak si kapal pesiarnya ini teman-teman oke teman-teman langsung aja kita lihat cara bikinnya tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe saya sarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga ya dan langsung aja kita lihat video cara pembuatannya oke teman-teman langsung aja kita ketahui bahannya disini teman-teman bisa lihat nih ini ada sebuah kardus ya teman-teman kardus yang tebal dua lapis langsung aja kita bikin tapi teman-teman harus mengetahui dulu disini ada sebuah garis untuk bagian sini ini nanti bakal jadi sebuah lambung kapal ya teman-teman ini bakal jadi lambung kapal ini juga sebenarnya tapi ini tuh bagian alasnya bagian bawah depan sama belakang ini untuk bagian sini ini samping kanan dan kirinya teman-teman itu yang bagian alas ini lebih gede daripada yang lebih gede yang daripada yang kecil ini ya oke langsung aja kita potong menggunakan cutter ya teman-teman teman-teman bisa lihat disini ini sudah saya penting ayo saya di cutterin dipotong menggunakan cutter karena apa? dikarenakan kalau pakai cutter itu lebih rapi ya teman-teman bisa lihat disini lebih rapi oke langsung aja kita bikin nah hal yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat sebuah alas bagian depan sama belakangnya perahu nih teman-teman teman-teman pakai gunting dulu untuk membuat bagian depannya atau bagian belakangnya nah langsung aja kita bikin nah ini tuh caranya gimana teman-teman gampang banget ini teman-teman ukur dulu menggunakan si ininya nih bagian sampingnya selamat menikmati nah oke teman-teman bisa teman-teman lihat disini ini sudah jadi kayak gini ini bagian sampingnya ya bagian sampingnya gini ini teman-teman bikin 2 buah kayak gini ya teman-teman oke teman-teman setelah dibikin jadi 2 kayak gini ini yang harus teman-teman lakukan adalah mengelam si ininya tuh si kardusnya ini kita pasang di bagian kapal yang bakal kita bikin ini ya teman-teman oke teman-teman teman-teman bisa lihat disini ini bagian atas sudah saya tutup menggunakan kardus untuk di bagian depannya saya buat sebuah kayak segitiga gini bagian belakangnya saya lurusin aja sama kayak gini ya bagian belakangnya oke langsung aja kita bikin yang namanya bagian terpenting dari sebuah kapal yaitu pengendalinya ya tempat pengendali itu ada di bagian atas bagian belakang ya untuk yang saya bikin ini nah ini pertama yang harus teman-teman buat adalah sebuah kardus yang panjangnya itu terserah teman-teman untuk lebarnya sendiri sama seperti kapalnya ini ya lihat sama oke langsung aja kita bikin nah bikinnya gampang banget ini kita bikin sebuah kotak aja dulu ini kita tepuk-tepuk wow seperti perahu kesiar banget ya luar biasa langsung aja kita lem ya teman-teman oke teman-teman teman-teman bisa lihat disini kapal pesiarnya sudah jadi padahal dari kardus tapi luar biasa bagusnya ya wow subhan untuk bagus sekali padahal saya yang bikin ya lebih bisa kayak gini gitu oke teman-teman gitu aja udah dari saya semoga bermanfaat dan semoga ini kapal pesiar yang teman-teman pengen bikin ya bisa berhasil ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe di channel youtube-nya saya dan jangan lupa juga untuk tonton video lainnya di channel youtube-nya saya devara tv atau bisa tekan salah satu link di deskripsi ya teman-teman oke teman-teman gitu aja dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax